Salam, selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Anto Raja, edisi Jumat 27 Januari 2023. Saya berharap kita semua di hari ini dalam keadaan yang baik. Sebelum kita mulai aktivitas kita di hari ini, mari kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak di sorga, ucap syukur kepadamu. Karena pagi ini, kami masih boleh dibangunkan dalam keadaan yang baik. Karena sepanjang malam kami telah menyesuaikan tubuh kami. Sebelum kami mulai melaksanakan segala aktivitas kami di hari ini, ya Bapak. Yang akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, sebagai pedoman bagi kami dalam menjadarani kehidupan ini. Kiranya roh kudus memperkatikan-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini, terambil dari Vesos 5 ayat 1-21. Vesos 5 ayat 1-21. Hidup sebagai anak-anak terang, sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sepenuhkannya Kristus Yesus juga telah kasih kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserahkahan disebut saja pun jangan diantrakang, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Bikin juga perkataan yang kotor, kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cembar, atau orang seragal. Artinya penyembah berhala, mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian datangkan murka Allah, atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mereka dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi, baliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab, menyebutkan saja pun, apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi, telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan. Bangunlah dari kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang nembal, tapi seorang seperti orang arimu. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti gandak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimburkan hawan afsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan perbuatan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masyur hidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoroklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Di dalam takut akan Kristus. Tema dari pembacaan kita pada hari ini, Yaitu, jangan berkawan dengan kegelapan. Tentu kita sepakat bahwa yang namanya gelap untuk cahaya. Karena bekerja dan beraktifitas dalam kegelapan akan membuat kita kesulitan untuk mengerjakan banyak hal untuk melancarkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Paulus berpesan kepada anak-anak terang, agar cara hidupnya berbeda dengan hidup anak-anak gelap. Paulus menjelaskan bahwa memang kamu dahulu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus berkata, jangan kamu berkawan dengan mereka. Dalam arti bahwa hidup orang percaya tidak boleh hidup seperti mereka yang selalu hidup dalam kegelapan. Karena itu, Paulus mendorong orang Kristen agar menjadi terang yang akan menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Seperti karakter Kristus. Dia hidup mengucap syukur dengan bermasmur, dengan puji-pujian, dan nyanyian rohani atas nama Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Berman Tuhan mengajak kita agar jangan memberi kesempatan sedikitpun dalam pikiran untuk merancangkan segala sesuatu yang jahat. Sebab Iblis dapat berusaha menguasai hati kita. Sebaliknya, akan hati kita dipenuhi roh kudus sehingga seluruh cara hidup kita selalu hidup dalam terang Kristus. Oleh karena itu, adalah kita memanfaatkan waktu dengan benar sambil membeliakan Tuhan. Berarti kandaknya dalam pimpinan roh kudus sehingga semua ucapan dan tindakan kita menjadi ungkapan syukur dan pujian untuk selalu menghayati bahwa Allah yang kita percaya adalah terang adanya sehingga kita pun harus hidup dalam terang. Amin. Mereka berpercaya Tuhan dan penyaktaan Tuhan selalu ada bagikan. Amin. Tuhan Yesus akan berdoa dan berucap syukur. Amin. Demikian Renungan Haryanto Raja Edisi Jumat 7 Januari 2023 Tuhan senantiasa yang memberkati kita dalam menjalani hidup ini. Shalom. 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 Jangan lupa. Shalom. 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 Terima kasih.